Halo sahabat merdeka, berjumpa dengan saya Luluhan Dayani dalam Top News Rabu 7 Agustus 2024. Berita pertama Mahfud MD merespon heboh nama anak dan mantu Presiden Jokowi yang diduga terseret kasus korupsi. Selanjutnya seorang pecatan TNI nekat memakai baret kopasu saat hadir di persidangan umum. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tidak pandang bulu dalam memberantas korupsi. Termasuk memanggil anak dan menantu Presiden Jokowi yakni Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution. Nama Kahiyang dan Bobi disebut dalam sidang kasus korupsi eks-gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba di pengadilan negeri Ternate. Terkait kasus tersebut, Mahfud merasa KPK harus berani memanggil keduanya untuk mengonfirmasi fakta persidangan. Sikap tegas KPK ini agar tidak ada kesan pandang bulu dalam pemeriksaan kasus korupsi di masyarakat. Hal ini disampaikan Mahfud dalam podcastnya Terus Terang yang diunggah melalui akun Youtube Mahfud MD Official. KPK tidak boleh membiarkan ini satu, tetapi bahwa ini belum waktunya kan belum fonis kan? Meskipun itu sudah menjadi fakta persidangan, kita lihat fonisnya kan dulu kayak apa kan gitu kan. Tapi kan sudah mulai sih memanggil itu dan menurut saya, ya kalau ingin menegakkan hukum benar, menghilangkan kesan bahwa ini tidak pandang bulu. Seharusnya Bobi dipanggil. Seharusnya dipanggil paling tidak kan. Anda disebut kan gitu. Blok Medan itu ini katanya gitu. Kalau enggak ya enggak, enggak usah takut, enggak apa-apa tuh. Kan malah gagah orang datang dipanggil. Dulu saya minta diperiksa tuh dulu oleh KPK. Yang kasus Kota Waringin Barat tuh kan udah mau di sana. Katanya hakim MK mendapat sekian, Pak Mahfud sekian. Ada di media, saya datang ke KPK nih. Saya minta diperiksa, katanya saya nerima uang dari sini lewat Kiai. Seorang Kiai di Cirebon katanya saya dibayar 4 miliar Kiai, Cirebonnya siapa? Saya bilang begitu. Akhirnya hilang juga, saya datang ke Pak Sutarman waktu itu, kabar es krim juga. Pak, ini saya minta diperiksa. Diperiksa sama dia. Bapak, bukannya harus izin presiden? Katanya. Enggak, izin presiden itu formalitas. Kalau saya sukarela minta diperiksa, enggak apa-apa. Saya bilang, saya datang bertiga dengan Pak Haryono, Abu Maria datang, minta diperiksa. Kalau diperiksa, saya dituduh korupsi, tolong periksa saya, saya bilang. Kalau betul ada indikasi dan juga bukti, tahan kami bertiga gitu. Waktu itu, sekarang tuh pejabat begitu dok, minta diperiksa kenapa sih? Enggak usah rumit-rumit kalau memang bersih. Daripada gosipnya berkembang kemana-mana gitu ya? Berita selanjutnya, viral seorang pria mengenakan pakaian tentara dengan baret merah pasukan kopasus di persidangan. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Kristome Sianturi buka suara atas ramainya video tersebut. Dalam keterangannya, Kristome menjelaskan viral video terdakwa memakai atribut tentara di peradilan umum. Kadis Penat menjelaskan bahwa pria di video tersebut merupakan James maka pedua, telah diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Keperajuritan TNI Angkatan Darat. Brigjen TNI Kristome mengatakan bahwa pangkat terakhir James adalah sersan kepala atau serka. Sementara dalam sidang di pengadilan negeri Tanggerang, terdakwa mengenakan pakaian Dinas Lapangan atau PDL TNI Angkatan Darat, berpangkat pelda lengkap dengan baret merah kopasus. Brigjen Kristome menegaskan James sudah bukan anggota, sehingga tidak berhak mengenakan seragam maupun atribut TNI lagi. Sebagai informasi, kasus yang menjerat James adalah kasus dugaan penipuan atau penggelapan. Sidang selanjutnya dijadwalkan pada 12 Agustus 2024. Demikian informasi kali ini bersama saya, Luluhan Dayani. Simak berita lainnya hanya di Merdeka. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!